Hai hati enggak kebaca RTA nya cuman kedip-kedip hijau langsung aja dibuka ini ada bautnya empat Hai pas dulu bautnya nah cek dalamnya seperti apa Hai tinggal kita tarik Oh rupanya parah ini karatan berkarat berkarat saya fokuskan dulu nah ini berkarat parahnya bagian konektor RDA nya ini karat kayaknya dari magnet kan ada magnetnya ya magnet penutup casing sudah mulai berkarat yang bawah menengah atas nih sudah parah karatannya Hai karatan magnet nah ini kabelnya sampai lepas ini kabel RDA nya yang yang main kabel minyak lepas ya ini penyebabnya RDA enggak mau kebacaan nih para karatannya udah bener-bener parah nih coba langsung di eksekusi lepas dulu baut konektor RDA nya agak keras ini bautnya ganti obeng terlalu lama ini udah terlalu lama enggak pernah dibuka enggak pernah dibersihkan enggak mampu coba cari obeng lain dulu baru nemu obeng yang cocok nih lumayan lumayan berkarat berkarat ini sudah baiknya nih ya oke kita lepas putih-putih ini kita putar bukan betarnya pakai tang terpelan-pelan soalnya posisi tempatnya juga sempit agak keras soalnya udah berkarat udah parah nih karat putar-putar terus semangat ini udah bisa lepas jadi congkel kuning-kuningnya ini lepas ini kabelnya lepas setelah lepas ini langsung kita lepas mesinnya lepas mesinnya amankan dulu tombolnya ini yang konektor plusnya masih bagus ini kabelnya ini menempel yang mengin yang lepas dari kuningannya bisa aja langsung kita solder kembali tapi gak usah disolder ya soalnya saya ada kanibalan ada kanibalan jadi gak perlu disolder ini sebenarnya disolder aja bisa kalau teman-teman gak punya kanibalannya tinggal pasang simple tapi kalau gak punya spare partnya ini disolder aja bisa oke langsung eksekusi 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 yang belum dirakit dibersihkan dulu nih sisa-sisa karatannya ini bener-bener karah oke langsung dirakit kembali pasang tombolnya Oke Pasang kuningannya ini selanjutnya pasang yang konektor plus LED putar dikencangkan seperti kita masang baut cara kencangnya Oke sudah selesai kalau kita pasang baut atas selamat menikmati langsung saja dites oke mantap ya berhasil jadi cuman diganti ini aja tapi sebenarnya ini enggak perlu diganti disolder aja bisa cuman kayaknya kabelnya udah parah nih karatannya udah parah ya juga udah parah juga nih sampai item kayak gini oke gitu aja semoga